Halo guys, hari ini gue bakalan review 3 Wishes Jadi ini adalah kolaborasi antara Passport Game Studio dan Strawberry Studio Ini untuk 3-5 pemain, untuk 3-5 menit Ya, ini permainan sangat super duper singkat, tapi seru banget Kita lihat aja isinya Udah lubuknya Ada sejumlah token dan sedikit sekali kartu Udah, itu aja, kita langsung ke bagaimana cara mainnya 3 Wishes ini mengajak kita semua berpikir Jika kita diberikan 30 permintaan yang akan dikabukkan Apakah itu? Jadi kartu ini adalah berisi hayalan-hayalan tingkat tinggi Yang sebenarnya mustahil terkabul Jadi ada kekalan, gak pernah mati Obat untuk segala penyakit Translator universal, teleportasi Bisa menyelesaikan kelaparan, anjing berbicara Dan udah banyak sekali lainnya Setup gamenya sangat sederhana Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah pemainnya ada berapa orang Lalu kalau kita perhatikan Ada beberapa kartu yang ada dotnya di sebelah kanannya Ini dotnya ada 5 Tandanya kartu ini cuma dipakai kalau kita main ber 5 Jadi kalau sekarang ambil contoh kita main bertiga Yang dotnya 5 akan kita keluarkan dari permainan Begitu juga yang dotnya 4 Nah, kartu yang tersisa Kita bakalan kocok Lalu secara acak Kita bakalan buang 1 kartu secara tertutup Dari permainan Lalu kita bakalan taruh 2 kartu secara tertutup di tengah-tengah Dan setiap pemain Bakal mendapatkan 3 kartu Setiap pemain lalu boleh memilih 1 dari 3 kartu mereka untuk mereka lihat Nah, secara diam-diam Jadi ini yang ketiga Udah, sisanya 2 yang lain nggak boleh dilihat Dan ditaruh di depan mereka secara berjajar seperti ini Dan permainan pun siap untuk dimulai Dalam 3 wishes, setiap pemain berusaha untuk mendapatkan impian yang paling spesial Tetapi juga seimbang Nah, gue ambil contoh Ini kartu yang nggak dipakai dalam permainan bertiga Impian itu dalam permainan 3 wishes ada 3 jenis Yang pertama adalah super power Ya, ini contohnya dia bisa terbang Yang berikutnya adalah hadiah Ini contohnya adalah roket Dan yang terakhir adalah segala sesuatu demi kedamaian dunia Jadi bisa teleportasi Setiap pemain di akhir permainan berusaha memiliki ketiga jenis impian tersebut Barulah nilai dari impian mereka diperhitungkan Masalahnya itu tadi Kita itu cuma tahu 1 kartu dari ketiga kartu kita yang tertutup di sini Jadi kita perlu mendapatkan informasi mengenai kartu yang kita mau di mana Mana yang paling tinggi dan kita berusaha untuk mendapatkannya di depan kita Di giliran pemain aktif, pemain memiliki 2 opsi Yang pertama, mereka boleh mengambil 2 action Atau mereka boleh declare end of the game Kalau mereka udah pede, mereka bisa menang Nah, kita langsung bahas aja ke take 2 actions Jadi, pemain boleh mengambil 2 actions Ada 3 pilihan dan pilihan yang sama boleh dilakukan 2 kali Yang pertama adalah pick Dia boleh ngintip salah satu kartu yang ada Entah punya pemain lain, punya dirinya sendiri Atau kartu yang ada di tengah Opsi yang kedua adalah Dia boleh menukar 2 kartu yang manapun juga Tapi kalau ada varian yang bikin permainan lebih strategic Salah satu kartunya itu harus punya dia sendiri Jadi dia boleh tukar dengan punya orang lain Atau dengan yang di tengah Opsi yang ketiga adalah shuffle Ini digunakan untuk membuat pemain lain jadi pusing Nah, kita bakalan ambil ini Dikocok secara diam-diam Kita bakalan kembalikan 3 Lalu kita boleh ngintip salah satunya Yang mana aja Misalnya ngintip yang ini Dah, itulah 3 action yang bisa dipilih pemain Dan ingat setiap giliran kita boleh take 2 actions Atau ya seperti gue bilang Kita bisa aja declare end of the game Tapi aturannya adalah Kita gak boleh declare the end of the game Di 3 ronde pertama Untuk memastikan game tidak langsung terlalu singkat Nah, untuk menghitungnya kita bisa aja taruh Setelah 1 putaran 1 ronde 2 ronde 3 ronde Nah, setelah ronde ketiga Ronde keempat Pemain udah boleh declare the end of the game Saat ada yang declare the end of the game Ya, game udah selesai Dan setiap pemain akan membalik Ketiga kartu yang ada di depan mereka Lalu kita akan melihat scoringnya Pertama-tama Pemain yang tidak memiliki ketiga lambang Dia otomatis gak dihitung dalam scoring Jadi pemain yang ini Dia gak punya lambang super power Dia nilainya 0 Nah, pemain lain memiliki setiap lambang Masing-masing 1 Lalu kita akan lanjut ke Poinnya di setiap kartu Jadi pemain ini Dia dapet 1 Plus 2 Plus 2 Jadi 5 poin Sedangkan pemain ini Cuma punya 1-1-1 3 poin Jadi pemain inilah yang menjadi Pemenangnya Udah, gitu aja Permainan selesai Tapi kalau kita mau Main Berapa game sekaligus Juga boleh Jadi kalau misalkan Tadi pemain yang menang Dia dapet 1 poin Nah, terus kita bakalan ulang lagi Main lagi Kartu yang tadi Dikeluarkan dari pemainan Boleh dikocok ulang Nah, lalu Kita bakalan kembali lagi Melakukan hal yang sama Kalau sampai pemain yang sama menang Dia cuma dapet 1 poin lagi Tapi kalau ada pemain lain Yang nggak menang di ronde sebelumnya Mereka langsung dapet 2 poin Dan kita akan terus lakukan itu Sampai ada 1 pemain Udah dapet 5 poin Dan dia lah yang menjadi Pemenang sesungguhnya Dengan impian yang paling spesial Dan seimbang Ada 3 kartu spesial Di antara deck-deck impian ini ya Yang pertama adalah Kartu Time Travel Dia nilainya 0 Dan kalian bisa baca disini At the end of the game Kalau kita punya kartu ini Kita kalah Nggak peduli Walaupun skor kita lebih tinggi Dari pemain lain Kita tetap kalah Jadi kalau kita punya ini Di depan kita Dan kita udah tau Kita berusaha mengelabui Pemain lain Untuk menukar kartu ini Dengan punya mereka Berikutnya ada Kornokopia dan Cold Fusion Ini kalau kalian lihat Lambangnya adalah Double Jadi Kalau misalkan kita punya ini Di depan kita Skor kita akan di Double Dan what's better about that Kalau sampai kita punya Kedua kartu ini Di depan kita Nggak peduli Skor pemain lain Lebih tinggi dari kita Kita tetap Menjadi pemenangnya Ya basically Game-nya seperti itu Dan itulah yang kalian perlu tau Tentang Three wishes Game yang super Super sederhana Kalau kalian ada yang bingung Ingin ditanya Kalian boleh tanya di komen di bawah Supaya gue bisa menjelaskan Semaksimal mungkin Atau kalau kalian Bingung dan pengen tau lebih lagi Kalian boleh nonton Play through gue Main Three wishes Sama temen-temen gue Supaya kalian bisa Melihat betapa serbunya Main ini Dan memutuskan Apakah game ini cocok Untuk kalian atau enggak Oke Semoga video ini Membantu dan menghibur Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep board gaming Sampai jumpa di video berikutnya